Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek timer kulkas bagus atau tidak nah timer ini jenisnya timer 1-3 apa yang dimaksud dengan 1-3 1-3 itu untuk menghidupkan penggerak motor coilnya ada di nomor 1 dan nomor 3 nah ini nomor 1 dan nomor 3 ini sama ya teman-teman tipenya beda tapi jenisnya sama 1-3 penggerak motornya sama di nomor 1 dan nomor 3 bagaimana cara mengecek bagus atau tidak ikuti terus video saya tapi jangan lupa subscribe like dan komennya oke teman-teman kita lanjutkan cara mengeceknya kalau teman-teman tidak punya tester di rumah bisa dengan test pen oke teman-teman nomor 1 ini 0 nya dan di nomor 3 setrumnya atau masanya kita sambungkan mungkin teman-teman bisa dengar suaranya motornya sudah bergerak atau berputar nah sekarang mau saya test pen di nomor berapa yang sudah menyala nomor 4 nya masih tidak nyala nomor 2 nya nyala nah bagaimana cara ceknya gini diputar berlawanan dengan arah jarum jam sampai bunyi klik keras nah ini bunyinya klik keras nah test pen lagi nah sudah berpindah ya ke nomor 4 yang nyala nomor 2 nya mati pada saat kulkas pertama kali dinyalakan nomor 4 ini akan menyala jadi kompresor juga akan menyala ya teman-teman dan begitu suhu ruang itu mencapai settingan yang diset lewat termostat maka B-Metal Defrost yang akan bekerja dan menyambungkan B-Metal Defrost itu sama saja dengan sakrat dia akan menyambungkan dan kemudian nomor 2 yang akan menyala jadi begitu nomor 2 menyala itu heater yang menyala kompresor dan kipas akan mati nah diputar lagi kita putar lagi berlawan arah jarum jam sampai bunyi klik sudah bunyi klik nah ini nomor 2 yang menyala jadi heater akan menyala untuk mencairkan salju-salju yang ada di evaporator ini juga sama secara kerjanya ini sama ya teman-teman cara kerjanya dua-duanya sama ini tipenya 1-3 nomor serinya walaupun nomor serinya beda ya oke teman-teman itulah sepenggal atau sekelumit bagaimana cara mengecek temer kulkas 1-3 masih bagus apa tidak nah ini temer ini bisa dipakai di Toshiba dan Panasonic terima kasih sudah berkunjung